Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Ikan koi adalah salah satu jenis ikan hias yang banyak dipelihara oleh para penggemar ikan hias Ikan koi, konon katanya, bisa membawa keberuntungan loh untuk para pemiliknya Ikan ini mempunyai warna yang sangat menawan dan mempesona sehingga banyak orang yang menyukainya Akan tetapi ikan ini butuh perawatan spesial ya sahabat Kamu harus paham nih bagaimana cara memeliharanya agar ikan koi tidak mudah mati secara mendadak Apa saja ya yang harus dilakukan? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Inilah ikan koi mati mendadak, kenali penyebab dan cara mengatasinya versi dari suksespedia Kualitas air yang buruk Mutu air adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memelihara ikan koi Mutu air dalam koi sangat mempengaruhi perkembangan dan kesehatan ikan Mutu air yang kurang baik umumnya berasal dari amonia yang mengakibatkan kematian pada koi secara tiba-tiba Amonia berasal dari sisapakan dan fesis ikan yang menumpuk di dasar kolam ya sahabat Penumpukan amonia bisa mengusik kesehatan ikan koi loh, terlebih pada bagian insang Kamu bisa menggunakan bahan kimia untuk mereduksi jumlah amonia dalam kolam Agar koi bisa tetap hidup sehat Cara lain yang bisa sahabat lakukan adalah dengan sering melakukan pengurasan kolam setidaknya dua kali dalam satu minggu Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Kekurangan oksigen Tak hanya soal makanan aja nih, ikan juga membutuhkan kadar oksigen terlarut dalam air yang cukup Jika tidak ingin ikan koi mati secara mendadak Koi yang sehat akan terlihat aktif berenang sekaligus memiliki nafsu makan yang tinggi ya Sebenarnya ikan koi satu famili dengan ikan mas Kedua ikan ini merupakan jenis ikan yang butuh oksigen banyak atau tinggi Hari Yono, peneliti yang merupakan dokter pengelolaan sumber daya perairan Institut Pertanian Bogor Jawa Barat Mengatakan bahwa ikan koi butuh oksigen yang cukup Lain dengan ikan gurami, ikan sepat, dan ikan nila Ketiga jenis ikan tersebut punya toleransi dengan oksigen yang rendah Koi bernafas dengan menggunakan insang Sehingga dalam proses respirasi memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air Maka dari itu, insang koi harus selalu berada di dalam air Agar dapat berfungsi sebagai organ pernafasannya Terserang penyakit Penyakit juga salah satu penyebab ikan koi mati secara mendadak ya sahabat Satu dari sekian banyak penyakit yang umum menyerang ikan koi adalah penyakit jamur Penyakit jamuran adalah tipe penyakit universal yang kerap menyerang ikan Jamur akan menyerang ikan yang lingkungannya kotor dan temperaturnya tidak stabil ya Untuk itu, sahabat harus benar-benar memperhatikan kebersihan Dan kondisi temperatur habitat koi yang dipelihara Ciri-ciri yang terlihat apabila ikan koi terinfeksi penyakit jamur adalah Akan timbul bintik atau bercak putih di sekitar mulutnya Bercak ini akan terus menyebar ke seluruh badan koi sahabat Apabila tak segera diatasi, maka bisa saja menyerang bagian insang sebagai saluran pernafasan Selain jamur, penyakit yang sering menyerang ikan koi dan menyebabkan kematian secara mendadak adalah aeromonas Penyebab penyakit ini adalah kuman aeromonas hidrofila Penyakit ini juga sering menyerang ikan lele ya sahabat Tetapi koi pun tak luput dari serangan aeromonas ini Koi yang terserang kuman ini akan berganti warna menjadi merah Perutnya membesar dan timbul bercak merah pada bagian insang Kepadatan kolam tinggi Kepadatan kolam juga menjadi salah satu faktor kematian mendadak pada ikan koi Tak bisa dipungkiri jika jumlah ikan terlalu padat dalam sebuah kolam Akan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang akan terjadi Mulai dari timbunan kotoran yang semakin banyak Turunnya kandungan oksigen terlarut Ikan menjadi stres Dan memunculkan berbagai macam penyakit hingga kematian secara masal Seperti yang kita tahu bahwa semakin banyak timbunan kotoran pada kolam Akan membuat jumlah amonia pun semakin naik Tentu efeknya akan sangat buruk bagi kondisi ikan ya sahabat Ikan pun tak bisa berenang secara bebas seperti kehidupan sebelumnya Semakin banyak jumlah ikan dalam kolam Juga akan semakin sedikit oksigen yang bisa digunakan untuk bernafas Kekurangan oksigen juga sudah pasti akan membuat ikan menjadi lemas Dan lama-kelamaan bisa mati Pemberian makanan yang berlebihan atau overfeeding Jika sahabat berpikir memberikan pakan dalam jumlah banyak bisa menunjang kesehatan ikan koi Itu adalah pemikiran yang salah ya sahabat Pasalnya ikan koi hanya butuh pakan yang sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan Ikan yang diberi pakan terlalu banyak justru akan mudah terserang penyakit dan overfeeding Overfeeding terjadi karena terlalu banyak sisa-sisa makanan yang tidak termakan Sehingga membuat limbah yang tersisa selama proses pemberian pakan menjadi meningkat Termasuk fesis atau kotoran ikan Kebiasaan memberi pakan secara berlebihan terjadi karena beberapa sebab Dengan memberi makan adalah salah satu bentuk interaksi pemilik dengan hewan peliharaan Maka sahabat cenderung ingin melakukannya berulang kali dan berlebihan Selain itu, hewan peliharaan cenderung mempelajari kebiasaan pemiliknya juga Kedatangan pemilik di dekat akwarium biasanya memicu ikan untuk mendekat ke arah kita Ini bukanlah sinyal bahwa mereka kelaparan ya sahabat Tapi sebuah tanda bahwa mereka akrab dengan kita Namun tanpa disadari pemilik selalu memberikan pakan Sisa makanan dan kotoran yang terakumulasi di dalam akwarium akan menimbulkan beberapa problem terhadap kualitas air Dan dapat menyebabkan kematian mendadak pada ikan koi Kandungan amonia dan nitrit yang tinggi merupakan protein yang terakumulasi dari sisa-sisa makanan dan kotoran yang bersifat racun bagi ikan Sisa makanan akan berubah menjadi asam Hal ini bisa menyebabkan turunnya pH air di dalam akwarium atau kolam koi Sementara setiap ikan memiliki range pH untuk pertumbuhan optimal Sehingga dapat berdampak pada tingkat kelangsungan hidup dan juga pertumbuhan ikan Rutin membersihkan kolam Kebersihan jadi faktor utama agar koi bisa hidup sehat dan lincah Maka dari itu sahabat harus rutin membersihkan kolam agar menjadi habitat menyenangkan dan sehat bagi ikan koi Sahabat bisa membersihkan kolam dengan cara mengganti airnya 2-3 kali dalam 1 minggu ya Ini adalah cara yang cukup efektif agar kolam atau akwarium bisa lebih bersih Kolam pun juga perlu dibersihkan secara keseluruhan menggunakan sabun setidaknya 1 bulan sekali saja Caranya dengan memindahkan koi terlebih dahulu ke wadah lain Lalu bersihkan akwarium dengan menggunakan sabun untuk menghilangkan sisa kotoran yang menempel Pastikan akwarium atau kolam benar-benar bersih dari air sabun agar tidak meracuni ikan koi Menggunakan aerator Agar koi tidak mati secara mendadak kandungan oksigen harus cukup dan memadai ya sahabat Solusi untuk memastikan kandungan oksigen tetap terjaga adalah dengan menggunakan aerator Aerator adalah alat untuk membantu melarutkan oksigen yang ada di udara ke dalam air kolam atau akwarium Prinsip kerja alat ini adalah dengan membuat permukaan air sebanyak mungkin bersentuhan dengan udara Sebelum membeli pompa udara atau blower sebagai aerator perhitungkan terlebih dahulu ya Seberapa besar kebutuhan oksigen sesuai dengan kondisi kolam Untuk berbagai keperluan sahabat dapat menyambung dan atau mencabang selang secukupnya Agar dapat mencapai titik-titik yang diinginkan Dapatkan pompa udara dengan kapasitas yang cukup Tidak mengeluarkan bunyi yang mengganggu dan tentu saja awet digunakan Bagaimana sahabat sudah paham cara menanggulangi kematian mendadak pada ikan koi? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya